Melakukan perbaikan, karena yang lebih baik, yang lebih baik, secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pemirsa Nusantara TV, terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa seorang anggota Limas yang bertugas sebagai petugas penertiban TPS III, Desa Karangaji, Kecamatan Kedung Jepara, Jawa Tengah, meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, anggota Limas tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat kelelahan saat menjaga TPS selama dua hari, satu malam. Seorang anggota Limas yang bertugas sebagai petugas penertiban TPS III, Desa Karangaji, Kecamatan Kedung Jepara, Jawa Tengah, meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, anggota Limas tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat kelelahan saat menjaga TPS selama dua hari, satu malam. Selain satu orang meninggal dunia, KPUD Jepara mencatat ada 16 penyelenggara pemilu menderita sakit. Di antaranya dari anggota Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta petugas penertiban TPS. Dari keterangan Ahmad Solihan, adik impar korban, muslikun sakit diduga akibat kelelahan saat bertugas di TPS selama dua hari, satu malam. Sebelum bertugas, keluarga meyakini muslikun dalam kondisi sehat. Sejak pagi, semalam, satu hari lagi. Jadi dua hari satu malam. Kita sempat dirawat di rumah sakit? Satu malam, iya, satu hari satu malam. Sebelum berjaga itu kondisinya sehat atau gimana? Kelihatannya sehat. Ya, saya sih nggak tahu kalau ada keluhan-keluhan sih nggak tahu. Memang saya lihat kondisinya itu ya sehat. Itu kemungkinan apa? Faktor kelelahan atau gimana? Ya, mungkin ya kecapek lelah lah. Sementara itu dari data KPUD Jepara, selain satu orang meninggal dunia, sebanyak 16 orang dinyatakan sakit akibat faktor kelelahan saat bertugas. Dari 16 penyelenggara pemilu tersebut diantaranya merupakan anggota panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, serta petugas penertiban TPS. Ya, sampai dengan sejauh ini, sejak pemungutan suara tanggal 17 April 2019, kami telah menerima laporan dari penyelenggara pemilu di KPUD Jepara, khususnya yang di tingkat KPPS. Itu sudah ada 16 orang yang sakit dilaporkan ke kami, dan satu orang meninggal dunia. Dari hasil laporan yang kami terima, memang mereka kebanyakan karena kecapekan, karena memang tugasnya itu melebihi dari jam kerja normal. Terkait penyelenggara pemilu yang meninggal dunia maupun yang sakit, KPUD Jepara melaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Dari Jepara, citizen jurnalis melaporkan untuk Nusantara TV. KPU mulai menyalurkan santunan kepada keluarga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia. Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman kepada keluarga korban. KPU mulai menyalurkan santunan kepada keluarga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia. Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman kepada keluarga korban. Salah satu tempat yang didatangi Arief, yakni Rumah Korban Ketua KPPS TPS 25, Almarhum Tutung Suryadi, ditangki kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Arief menyerahkan santunan kepada keluarga korban sebesar 36 juta rupiah. Menurut Arief, jasa tutung sangat besar. Tutung wafat pada selasa 16 April malam saat melaporkan hasil distribusi surat C6. Arief mengapresiasi kerja yang dilakukan tutung dan seluruh petugas KPPS yang menurutnya layak diberikan penghargaan. Kalau beliau, ini mungkin jauh lebih berat lagi ya karena sebelum hari pemungutan suara dia melaporkan hasil distribusi C6-nya dan dia meninggal di kantor kelurahan. Jadi kantor PPS ya, kantor PPS yang ada di kelurahan ya. Saya pikir negara patut untuk berterima kasih dan memberi apresiasi kepada para penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini. Selain tutung, KPU hari ini memberikan secara simbolis kepada tiga keluarga korban, dua di Tanggerang Selatan dan satu lainnya di Jakarta Barat. Arief memastikan seluruh korban meninggal dunia akan diberikan santunan setelah diverifikasi datanya. Besaran santunan yang diberikan sebesar 36 juta rupiah bagi petugas meninggal dunia, 30 juta rupiah bagi petugas yang mengalami cacat permanen, 16,5 juta rupiah untuk luka berat dan 8,25 juta rupiah untuk luka sedang. Dari Jakarta, Sirik Sulisianto, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Ratusan petugas pemilu gugur dalam menjalankan tugasnya di tengah masa pemilu 2019. Untuk itu, sebagai apresiasi kepada mereka yang gugur dalam menjalankan tugas, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada petugas tersebut. Ratusan petugas pemilu gugur dalam menjalankan tugasnya di tengah masa pemilu 2019. Selain gugur, masih terdapat ribuan petugas mengalami penurunan kesehatan. Rata-rata penyebabnya adalah kelelahan pada masa penghitungan suara atau saat bertugas menjaga lokasi penghitungan. Untuk itu, sebagai apresiasi kepada mereka yang gugur dalam menjalankan tugas, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada para petugas tersebut. Mendagri Cahyokumolo menilai penghargaan patut diberikan kepada para petugas yang dengan kerja kerasnya turut menyukseskan pemilu. Ya, yang pertama, atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden Jokowi, atas nama Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Yang pertama, atas gugurnya perwira prajurit Polri yang gugur dalam tugas, yang melaksanakan tugas demokrasi, ikut mengawal dan mengamankan pilihan vibrasi ini. Yang kedua, pemerintah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada perwira dan Pak Judit Polri yang gugur yang akan penghargaan apresiasi atas tugas dedikasinya yang penuh. 24 jam lebih, saya kira karena persiapan, juga sudah satu tahun sebelumnya, melakukan simulasi pengamanan-pengamanan dan akan mendukung suksesnya detektan vibrasi ini. Sementara dari Mabes Polri, asisten ke Polri bidang SDM, Irjen Polisi Eko, Indra Heri mengatakan, akan memberikan kenaikan pangkat satu tingkat kepada anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugasnya dalam pemilu. Rencananya untuk menghindari jatuhnya korban pada pemilu mendatang, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, pojok KMA akan segera kembali setelah yang berikut ini. Melakukan perbaikan, ke arah yang lebih baik, yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan.